Aku mempunyai seorang putri yang merupakan wanita paling cantik. Aku tidak pernah menemui seorang pun yang setara dengannya. Lalu aku menikahkannya dengan diriku sendiri dan aku menjadikan pesta besar pada malam itu, yaitu malam pertama aku menjamahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita sadari bahwa orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari makhluk, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Sebagai mana yang ada pada hadis tentang keutamaan dermawan, diriwayatkan dari Siti Aisyah radiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah bersabda, As-sakhiu qoribu minallah, qoribu minannas, qoribu minal jannah, ba'idu minannar. Wal-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minal khulki, ba'idu minal jannah, qoribu minannar. Wal-jahilu as-sakhiu ahabu ilallah ta'ala min alimin bakhilin. Artinya, orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari makhluk, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Dan orang bodoh yang dermawan, lebih dicintai Allah yang mahaluhur daripada orang alim yang kikir. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, As-sakhiu syajaratun fil jannah, awusonuha mutadalliyatun fid dunya, man akhodabi ghusnin minha qodahu ilal jannah, wal-bukhlu syajaratun finnar, awusonuha mutadalliyatun fid dunya, faman akhodabi ghusnin minha qodahu ilal nar. Artinya, sifat dermawan adalah pohon di dalam surga, yang dahan-dahannya menggantung di dunia. Barang siapa yang memegang satu dahan darinya, maka dahan itu akan menuntunnya ke surga. Sifat kikir adalah pohon di dalam neraka. Barang siapa yang memegang dahan-dahannya, maka dahan itu akan menuntunnya ke neraka. Berdasarkan hadis ini, ada sebuah kisah tentang Bahrum al-Majusi. Syekh Abdullah bin al-Mubarok berkata, Aku pernah melaksanakan ibadah haji pada suatu tahun dari beberapa tahun. Aku berada di Hijri Ismail, tempat sebelah utara bangunan Ka'bah, yakni tempat yang mustajab untuk doa. Lalu aku tertidur. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di dalam mimpiku. Beliau berkata, Jika kamu telah kembali ke kota Baghdad, maka pergilah ke daerah ini dan ini. Carilah Bahrum al-Majusi. Dan katakan padanya, Sesungguhnya Allah yang mahaluhur telah ridho padamu. Aku pun terbangun. Lalu aku berkata, La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, wahadihi ru'yan minasyaiton. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang mahaluhur lagi maha agung. Mimpi ini adalah mimpi dari setan. Lalu aku berwudu, melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf di Ka'bah, Dan Masya Allah lalu aku terhanyut oleh tidur. Aku pun bermimpi dengan mimpi yang sama itu sebanyak tiga kali. Ketika aku telah menyempurnakan ibadah haji dan aku kembali ke kota Baghdad, Aku pun mencari daerah dan rumahnya. Lalu aku menemui seorang yang tua. Aku pun bertanya, Apakah kamu yang namanya Bahrum al-Majusi? Ia pun menjawab, Iya. Aku bertanya, Apakah kamu mempunyai sebuah kebaikan di sisi Allah? Ia menjawab, Iya. Aku meninggalkan hutang pada orang-orang dan mereka membayar lebih hutang itu. Ini adalah sebuah kebaikan bagiku. Aku berkata, Ini adalah sebuah keharoman karena itu adalah riba. Apakah kamu mempunyai kebaikan selain itu? Ia menjawab, Iya. Aku mempunyai empat putra dan empat putri. Aku menikahkan keempat putriku pada putra-putraku. Aku berkata, Ini juga keharaman. Apakah kamu mempunyai kebaikan selain itu? Ia menjawab, Iya. Aku pernah membuat pesta besar-besaran untuk orang Majusi dalam pernikahan anak-anakku. Aku berkata, Ini juga keharaman. Apakah kamu mempunyai kebaikan selain itu? Ia menjawab, Iya. Ia berkata, Aku mempunyai seorang putri yang merupakan wanita paling cantik. Aku tidak pernah menemui seorang pun yang setara dengannya. Lalu aku menikahkannya dengan diriku sendiri dan aku menjadikan pesta besar pada malam itu, yaitu malam pertama aku menjamahnya. Pada malam itu ada lebih dari seribu orang Majusi. Aku berkata, Ini juga haram. Apakah kamu mempunyai kebaikan selain itu? Ia menjawab, Iya. Pada malam yang mana aku menjamah putriku itu, datanglah seorang wanita muslimah dari golongan agamamu. Wanita itu menyalakan oborku. Ia menyalakan obor lalu kembali dan mematikannya. Wanita itu masuk ke rumahku untuk kedua kalinya dan ia menyalakan obor. Ia pun keluar dan mematikannya. Lalu wanita itu masuk ketiga kalinya. Ia menyalakan obor kemudian mematikannya lagi. Aku pun berkata pada diriku, Barangkali wanita ini adalah seorang maling yang sedang memata-matai. Aku pun keluar mengikutinya dari belakang. Lalu ia masuk ke rumah menemui putri-putrinya. Ketika ia masuk, putri-putrinya bertanya padanya, Wahai ibu, Apakah kamu datang dengan membawa sesuatu? Karena sesungguhnya tiada tersisa bagi kami kekuatan dan kesabaran menahan lapar. Wanita itu meneteskan air matanya dan berkata, Aku malu kepada Tuhanku jika aku meminta kepada selain dia, apalagi kepada musuh Allah yaitu orang Majusi. Bahram Al-Majusi berkata, Ketika aku mendengar perkataannya, Aku pun kembali ke rumahku. Aku mengambil talam besar dan menjadikannya terpenuhi oleh setiap sesuatu makanan. Lalu aku sendiri pergi ke rumahnya dan memberikan makanan itu padanya. Syekh Abdullah bin Al-Mubarak berkata, Ini adalah sebuah kebaikan dan bagimu sebuah berita gembira. Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak pun menyampaikan berita gembira padanya atas mimpi bertemu Rasulullah. Bahwa Rasulullah menyampaikan salam padanya, Bahwa Bahrum Al-Majusi telah mendapatkan ridho dari Allah SWT. Setelah menceritakan mimpi itu padanya, Lalu Bahrum Al-Majusi pun berkata, Lalu ia tersungkur seketika itu dan meninggal dunia. Syekh Abdullah bin Al-Mubarak pun memandikannya, Mengkafaninya, Menyolati dan menguburkannya. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dari keutamaan menjadi orang dermawan, Dimana seorang penyembah api yang menikahi anak sendiripun, Mendapat berkah husnul khotimah sebab kedermawanannya. Namun dari sini juga muncul pertanyaan, Sebenarnya kapan seseorang itu dikatakan dermawan, Dan apa batasan orang itu disebut bakhil alias pelit? Dalam hal ini perlu kita bahas bahwa Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Tafsir ayat tersebut dijelaskan dalam kitab Tafsir At-Tobari, Bahwa ayat ini adalah permisalan yang Allah buat bagi orang yang mencegah infak dalam hal hak-hak yang Allah wajibkan dalam hartanya orang-orang yang berharta. Maka Allah jadikan seperti orang yang membelenggukan tangannya pada leher, Yang tidak bisa mengambil harta juga tidak bisa memberi. Sedang dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, Ayat ini adalah majas yang menggambarkan orang bakhil, Yaitu orang yang tidak mampu dari hatinya mengeluarkan sesuatu dari hartanya, Dibuatkan permisalan baginya belenggu yang mencegah penggunaan tangannya. Dalam kitab Tafsir Al-Kabir juga dijelaskan, Maksudnya ayat adalah, Janganlah menahan infak yang bisa menjadikan sempit bagi dirimu dan keluargamu dalam hal silaturrahmi dan jalan kebaikan. Telah diketahui dari dalil-dalil syari bahwa yang namanya bakhil termasuk hal yang merusak. Akan tetapi apa batasan dari bakhil? Bagaimana seseorang bisa dikatakan bakhil? Karena setiap orang melihat dirinya sendiri sebagai orang yang dermawan, Tetapi orang lain melihatnya sebagai orang bakhil. Setiap orang menyukai harta, Oleh karenanya ia menyimpan dan menahan hartanya. Jika dengan menahan hartanya seseorang disebut sebagai bakhil, Maka tidak ada seorang pun kecuali dia bakhil. Jika menahan harta secara mutlak tidak menjadikan ia bakhil, Maka tidak ada makna bakhil kecuali menahan harta. Maka bakhil manakah yang termasuk merusak? Jawabannya adalah, Sebagian ulama berkata bahwa batasan bakhil adalah tidak mau menyalurkan harta yang wajib untuk disalurkan. Maka setiap orang yang menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya, Maka dia tidak disebut sebagai bakhil. Namun ini tidaklah cukup. Misal ada orang yang memberikan daging kepada tukang jagal, Atau roti kepada pembuat roti dengan kurang satu biji atau setengah biji. Maka secara sepakat ini disebut sebagai bakhil. Begitu juga dengan orang yang menyerahkan kepada keluarganya seukuran yang diwajibkan oleh hakim atau kodi. Kemudian dikurangi satu suapan atau kurang satu kurma yang mereka makan dari hartanya. Maka ini juga termasuk bakhil. Dan orang yang mempunyai satu roti, Lalu datang seseorang yang dikira akan makan bersamanya, Lalu roti itu disembunyikan, Maka orang ini juga termasuk bakhil. Ulama lain mengatakan, Orang bakhil adalah orang yang merasa sulit dalam memberi. Pendapat ini juga masih kurang. Karena jika maksudnya adalah merasa sulit dalam setiap pemberian, Maka banyak sekali orang bakhil yang tidak merasa sulit memberikan sesuatu yang sangat sedikit. Misalnya satu biji atau yang mendekatinya. Dan merasa sulit memberikan yang lebih dari ini. Jika yang dimaksud adalah sulit dalam memberikan sebagian pemberian, Maka banyak sekali orang-orang yang murah hati akan tetapi dia juga merasa sulit dalam sebagian pemberian. Misalnya memberikan semua hartanya, Atau memberikan sebagian besar hartanya. Jadi pengertian ini juga tidak menetapkan arti bakhil. Menurut sebagian pendapat, Orang yang memberikan setengah dan menyimpan setengah, Maka dia disebut orang yang dermawan. Orang yang memberikan lebih banyak dan menyimpan yang lebih sedikit, Maka dia disebut orang yang murah hati. Orang yang menahan rasa sakit dan mengalah kepada orang lain dengan hartanya yang pas-pasan, Maka dia disebut orang yang utama. Dan orang yang tidak memberikan sesuatu pun, Maka dia disebut orang yang bakhil. Semua pengertian itu tidak meliputi hakikat murah hati dan bakhil. Karena menurut sebagian ulama, Harta itu diciptakan untuk suatu hikmah dan maksud tertentu, Yaitu kebaikannya untuk kebutuhannya makhluk. Jadi mungkin saja ia ditahan dari penggunanya yang seharusnya. Mungkin saja ia digunakan pada hal yang tidak baik menggunakan di situ. Dan mungkin saja ia digunakan secara adil, Yaitu menyimpannya ketika wajib disimpan, Dan menyalurkannya ketika wajib disalurkan. Menyimpan harta ketika harta itu wajib disalurkan, Maka disebut bakhil. Dan menyalurkan harta ketika wajib untuk disimpan, Maka disebut boros. Yang di tengah dua inilah yang disebut sebagai hal yang terpuji. Tidak boros dan tidak bakhil. Jika begitu, pengertian bakhil terhenti pada pengetahuan hal yang wajib. Maka, hal apa yang wajib penyalurannya? Jawabannya adalah, Hal yang wajib ada dua. Wajib secara syarih dan wajib secara muru'ah dan adat. Orang yang dermawan tidak menahan yang wajib syarih dan wajib muru'ah. Jika menahan salah satunya, Maka disebut bakhil. Akan tetapi, Orang yang menahan harta yang wajib disalurkan secara syarak, Dikatakan lebih bakhil. Misalnya, Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan menahan nafkah keluarganya, Atau memberikan nafkah akan tetapi merasa berat. Ini disebut sebagai bakhil secara watak. Dia dermawan secara terpaksa. Atau orang yang sengaja memberikan yang paling buruk dari hartanya, Dan hatinya merasa tidak senang jika memberikan harta yang terbaik, Atau yang sedang-sedang saja. Maka ini semua adalah bakhil. Wallahu'alam, Semoga kita tidak memiliki sifat kikir yang akan mengakibatkan kita jauh dari surga, Jauh dari manusia, Dan jauh dari Allah SWT. Demikian dari kami, Apabila banyak kesalahan, Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.